Selamat, Manchester City juara Piala Dunia Antarklub Tahun 2023, trofi kelima di tahun ini. Manchester City melengkapi prestasi mereka di tahun ini dengan menjadi juara Piala Dunia Antarklub Tahun 2023 setelah mengalahkan Fluminance dengan skor 4-0 di partai final Sabtu 23 Desember 2023 dini hari tadi. Manchester City menutup musim tahun 2022-2023 dengan prestasi yang sangat luar biasa. Pasukan Josep Guardiola berhasil menjadi juara dalam tiga kompetisi. Kendhati sudah menamatkan sepak bola, Man City diklaim bakal terus meraih lebih banyak trofi untuk musim tahun 2023-2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola mengatakan bahwa anak asuhnya termotivase untuk memenangkan banyak gelar musim ini. Juru taktik asal Spanyol itu tidak ragu bahwa dirinya dan para pemain siap untuk menghadapi tantangan baik di Liga Domestik dan Eropa. Guardiola menambahkan bahwa Man City siap menuliskan babak baru dalam sejarah klub dengan memenangkan lebih banyak gelar. Saya merasa tentu saja hari ini kami akan merayakannya di pesawat dan besok kami beristirahat. Ucap Guardiola dikutip bolasport.com dari laman resmi Man City. Fokus mereka kembali terkonsentrasi untuk Liga Inggris dengan menghadapi Everton di Godison Parle Rabu 27 Desember 2023 atau pamis pukul 3.15 menit dini hari. Kemudian dalam laga Boxing Day, mereka menjamu Seinfeld Unitet di Stadion Etihad Sabtu 30 Desember 2023 pukul 22 dini hari. Kita tunggu saja, apakah tim ini mampu meraih gelar juara lagi? Menurut kalian gimana? Sampai jumpa di video selanjutnya.